Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap Anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki, dan diberkati selalu. Oke guys, menurut Facebook Azmi Bugis, perkembangan terkini. Selepas berbicara dengan Ketua Pemuda PN YB Ustad Ahmad Fadli melalui WhatsApp, YB Ustad Ahmad Fadli memaklumkan ucapan beliau mengenai tuntutan Rakyat RM10,000 akan berlangsung di Dewan Rakyat pada selasa yaitu hari ini 1 Mac 2022 jam 2.45 petang. Sehubungan dengan itu, YB Ustad Ahmad Fadli memohon pada pencarum-pencarum mendoakan semoga segala urusan ini akan dipermudahkan. Buat sahabat pencarum yang mana sudah putus harap dan tidak mengharapkan lagi tuntutan RM10,000 ini, janganlah berkomen melemahkan semangat juang pencarum lain yang berusaha tungkus lumus untuk mendapatkan kelulusan. Sehubungan dengan itu, saya harap jangan melemahkan tapi duduklah diam-diam di rumah buat benda yang bermanfaat buat diri dan keluarga masing-masing. Assalamualaikum kepada semua ahli parlimen yang akan bersidang pada esok hari di parlimen. Jangan lupa bahawa usul kita baginda yang dipertua agung jaga kepentingan rakyat. Dan rakyat ingin tuntut 10K one-off diluluskan demi kerangsungan hidup. Itulah kita baginda jaga kepentingan rakyat. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton video ini.